jadi 20 kg teman-teman bisa aplikasikan ke lahan itu sampai 3 kali berarti 20 dibagi 3 ya kurang lebih sekitar 6,5 kg dalam sekali siram dan ini tidak ada efek ya untuk akar ataupun batang atau lain-lain tidak berefek sama sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam jumpa lagi kawan-kawan sahabat ayat tv dan juga teman-teman sahabat tani pemula yang baru bergabung di ayat tv channel dan baru menemukan ayat tv channel saya ucapkan salam sejahtera salam sukses selalu untuk kita semua di kesempatan siang hari ini yang akan saya review tentang kelebihan dan kegunaan serbu azomit dan ini adalah serbu azomit teman-teman serbu kapur berbentuk tepung ya yang biasa saya lakukan dengan cara diletakkan tetapi untuk kali ini saya akan membagikan satu video sistem drip atau jalan air untuk semangka ataupun untuk tanaman lain ya bisa untuk tanaman labu kemudian melon ya atau tembiga susu atau yang lainnya bisa kita aplikasikan dengan cara disiramkan ke dalam atau diberikan ke dalam tanaman dengan cara disiramkan melalui selang drip atau pipe titik disini disebut pipe titik dan masa untuk meletakkan atau menyiramkan ini bisa dilakukan setelah masa pindah tanam sebelum melakukan pemupuan pertama untuk unsur-unsur nitrogen atau baja akarnya ya atau pupuk akarnya jadi perlu digarisbawahi teman-teman serbu ini bisa membantu memperkuat pertumbuhan akar dan memperkokoh dan juga bisa merangsang ya atau memperkuat batang jadi serbu ini multifungsi apalagi aplikasinya dengan cara diletakkan kalau diletakkan cukup sekali ya kita meletakkannya setelah pindah tanam atau sebelum topping tetapi kalau dengan cara disiramkan atau melalui drip jalan air selang drip ya itu bisa disiramkan selama tiga kali dalam satu musim jadi pertama kita siramkan itu setelah pindah tanam atau sebelum topping kemudian sebelum masa polinasi atau perkawinan dan selanjutnya terakhir adalah masa pembesaran buah ketika pokok tanaman sudah interval dari pengawinan ke pembuahan ya tentunya memerlukan kekuatan akar yang cukup karena dia akan kita berikan asupan-asupan dari kalium ya dan juga kalsium maka dari itu fungsi dari serbu azomit ini bisa membantu ya memperkokoh daripada akar tanaman kita kalau teman-teman tanam melon ataupun labu ya ini lebih bagus ya bahkan untuk labu itu sekali saja siram mungkin sampai masa lepas buang pucuk teman-teman tak perlu melakukan pemupuan untuk labu ya memang dia sudah sudah berjalan dengan sendirinya apalagi teman-teman melakukan pemupuan dengan unsur-unsur lain seperti nitrogen ataupun baja akar ya memang best lah kemudian teman-teman untuk dosis dosis untuk satu hektare atau kurang lebih tiga ribu lebih kurang ya tiga ribu pokok tanaman teman-teman itu cukup 20 kg dalam tiga kali siram ya jadi 20 kg teman-teman bisa aplikasikan ke lahan itu sampai tiga kali berarti 20 dibagi tiga ya kurang lebih sekitar 6,5 kg dalam sekali siram dan ini tidak ada efek ya untuk akar ataupun batang atau lain-lain tidak berefek sama sekali karena sifatnya hanya membantu pembentukan akar jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman untuk kegunaan dan fungsi daripada serbu azomite ini untuk pencampuran teman-teman bisa rolling dengan kohe paling bagus ya jadi rollingnya dengan kohe ini tambah bagus tidak ada efeknya dan demikian saja teman-teman untuk penjelasan dari serbu azomite ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan petani semangka dimanapun berada semoga yang ayat difisajikan bisa membantu dan bisa rekomen agar mempermudah dan juga semakin sukses dalam bertani semangka saya akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati